Pendekar Lembah Naga, Jilip 31 Melihat lagak ini, kembali suasana di bawah panggung menjadi riuh rendah karena lagak Sin Leong benar-benar lucu dan menarik hati Juga dalam hati mereka timbul rasa kagum bukan main Jelas bahwa pemuda ini agaknya sama sekali tidak becus, mampu, bersilat, akan tetapi sudah berani melawan seorang tokoh besar seperti Kyu Gui Eto Bukan hanya berani melawan, bahkan memperolok-oloknya sehebat itu Kembali Kyu Gui Eto menggereng lantas menyerang Kepalan tangan kanannya yang sebesar kepala Sin Leong itu menyambar deras, meluncur ke depan bagai peluru meriam, mengarah ke kepala Sin Leong Bagi pandangan Sin Leong yang kelihatan hanya bulatan besar mengerikan itu meluncur ke arah kedua matanya Namun dia tidak menjadi gugup dan bergerak lincah sekali, gerakannya tidak lagi gerakan kuda-kuda ilmu silat Melainkan gerakan monyet mengelak, dan pukulan itu pun hanya mengenal angin saja Aih, macan ompong main tubruk dan cakar, tidak ada gunanya Gigemu sudah hompong semua, cakar kukumu telahpuntul Sin Leong mengejek dan raksasa itu semakin marah Diserangnya Sin Leong secara bertulit-tulit, namun semua gerakan serangan itu sia-sia belaka karena manusia monyet itu dengan amat mudahnya berloncatan ke sana sini, mengelak ke sana sini Sorak-sorai penonton menyambut pertandingan itu, pertandingan yang amat menarik Dimana kakek raksasa itu sama sekali tak pernah dapat menangkap atau memukul anak kecil yang kini bergerak-gerak persis monyet Mengeluarkan suara seperti monyet tulen pula Dapat dimengerti bahwa andai kata Sin Leong belum mempunyai demikian banyak ilmu Pertama-tama ilmu-ilmu silat tinggi yang diturunkan atau diwariskan oleh Chia Keng Hang kepadanya Kemudian gemblengan-gemblengan yang diberikan oleh kakek Ouyang Buset Dan kalau dia hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya meniru monyet, sudah pasti dalam satu dua jurus saja dia akan celaka Adalah karena pemuda ini telah mewarisi ilmu silat tinggi, maka dia dapat mempermainkan lawannya yang dalam tingkat ilmu silat masih jauh sekali di bawah tingkat anak yang luar biasa ini Tingkah yang lucu dan gerakan yang amat luar biasa gesitnya dari Sin Leong membuat pertandingan itu nampak ramai dan juga lucu Ada kalanya ujung jari-jari tangan kakek itu hampir saja menyentuh tubuh Sin Leong, tapi pemuda itu sudah dapat menghindarkannya dengan cepat dan dengan gerakan aneh Tak terasa lagi 50 jurus telah lewat dan meskipun Sin Leong belum pernah balas menyerang, hanya pertama kali tadi dia menggigit rodek celana lawan Akan tetapi kakek raksasa itu pun belum pernah mampu menyentuh ujung baju pemuda yang perkasa yang lihai ini Tiba-tiba ada angin menyambar ke depan Angin ini kuat sekali dan memaksa Sin Leong yang mengenal pukulan ampuh cepat berjungkir balik, membuat poksai, salto, di udara sampai 5 kali lalu turun dan memandang Kiranya di tepi panggung sudah berdiri Kim Wok Chin Jin, kakek muka putih yang matanya kini makin beringas nampaknya Bocah kurang ajar, engkau sudah meniput kami Engkau pasti bukan orang Chin Ling Pai, melainkan dari golongan lain Melihat gerakan-gerakanmu yang liar, engkau sama sekali bukan murid Chin Ling Pai Mengapa engkau berani membela Chin Ling Pai bentak Kim Wok Chin Jin, sedangkan Ki Uwe Eho Bhe Toa Bhe Nampak menghapus peluh dari muka dan lehernya, menggunakan ujung bajunya Dia merasa lelah sekali Sudah ku katakan tadi bahwa aku pernah mempelajari ilmu yang tidak ada bandingnya di dunia ini Ilmu dari Chin Ling Pai, akan tetapi aku bukan tokoh bukan pula murid Aku hanya membela tokoh muda Chin Ling Pai tadi, eh haha, mana dia? Sin Leong mencari-cari dengan pandang macu namun ternyata tempat duduk Kwe E. Siang Lee telah kosong Kemudian ada seorang tamu menerangkan bahwa tidak lama setelah pertarungan di atas panggung dimulai Pemuda tampan dari Chin Ling Pai itu segera pergi secara diam-diam Sin Leong menarik napas panjang, napas yang melegakan dadanya Dia memang sangat mengkhawatirkan keselamatan pemuda lancang itu dan sesudah kini pemuda itu pergi, hatinya gembira dan enak Dia tersenyum kepada Kim Wok Chin Jin, lalu berkata Aku memang tidak menggunakan jurus-jurus agung dan ampuh dari Chin Ling Pai tadi Dan sekarang, melihat betapa saudara Kwe E. Siang Lee tokoh Chin Ling Pai sudah pergi tanpa pamit Agaknya enggan turun tangan menghadapi lawan-lawan yang terlalu rendah tingkat kepandayanya Maka aku pun tidak lagi membelanya Dan karena di sini Chin Ling Pai tidak mempunyai wakil Maka aku pun tidak lagi membela Chin Ling Pai atau membela siapapun juga Dan hendaknya kalian ketahui bahwa kalau aku tadi tidak mau menggunakan jurus Chin Ling Pai adalah karena sekali aku mengeluarkan jurus dari Chin Ling Pai Maka dalam satu jurus saja macan ompong itu tentu roboh Terdengar seruan kaget dari semua penonton Bahkan para tokoh besar yang duduk di panggung kehormatan mengerutkan kening Anak ini boleh jadi lihai dan menyembunyikan kepandayan hebat Akan tetapi terlampau sembrono dan terlalu sombonglah kalau berani mengatakan bahwa dengan satu jurus dari Chin Ling Pai Orang semacam Kwe E. Ho akan dapat dirobohkan Bocah bermulut besar Kalau benar dengan satu jurus dari Chin Ling Pai Engkau mampu merobohkan murut pertamaku Kwe E. Ho B. H. E. To A. B. H. I. itu Biarlah pintu memberi hormat kepadamu Teriakim Wok Chin Jin marah dan kakek ini lalu mundur dan duduk kembali ke atas kursi kehormatan Hem, kakek lucu, beranikah engkau menyambut satu jurus seranganku menggunakan ilmu Chin Ling Pai Tiba-tiba Sin Leong menantang kepada Kwe E. Ho Tentu saja semua orang tertawa lagi Akan tetapi suara ketawa mereka terkendalikan oleh perasaan sanksi dan khawatir Karena siapapun orangnya tak akan percaya bahwa bocah yang kelihatan tidak pandai limusilat Yang agaknya hanya memiliki kecepatan gerakan seperti monyet Dan tidak mempunyai tenaga besar Buktinya tadi tidak pernah menyerang dan tidak pernah menangkis Akan dapat merobohkan kakek raksasa itu dalam satu jurus saja Jurus apa gerangan yang demikian hebat? Anak Iblis Tadi suhu telah berjanji kalau aku roboh dalam satu jurus olahmu Beliau akan memberi hormat kepadamu Akan tetapi bagaimana kalau ternyata engkau tidak berhasil merobohkan aku dalam satu jurus Kwe E. Ho bertanya Kalau tidak bisa pun tidak mengapa Dan aku yang akan memberi hormat kepada gurumu dan kepadamu Boleh saja, kan? Seenak perutmu sendiri Kalau engkau tidak berhasil merobohkan aku dalam satu jurus Engkau harus menjelati sepatu guruku sampai bersih Kemudian melanjutkan pertempuran ini sampai seorang di antara kita roboh Hebat bukan main syarat itu Penghinaan yang sangat besar Namun dengan sikap enak saja Sin Leong mengangguk Boleh, itu sudah adil sekali Sekarang aku ingin engkau memilih Satu jurus dari ilmu yang manakah dari Cien Ling Pai yang harus kugunakan untuk merobohkan engkau Ilmu-ilmu Cien Ling Pai amat banyak, ampuh dan luar biasa Pilih saja yang mana Apa mau San In Kun Hoat? Siang Bok Yam Sud yang bisa dimainkan dengan pedang atau tangan Atau tai kek Sin Kun? Masih ada lagi ilmu-ilmu simpanan dari pendekar sakti Chia Keng Hong Di antaranya Sin Kun Hoak Ho, pukulan sakti menaklukan harimau Masih ada pula yang disebut Tahou Chiang, tangan pemukul harimau Dan masih banyak lagi pukulan-pukulan yang sengaja diciptakan untuk mengalahkan segala macam harimau Termasuk harimau tua yang ngompong Jelaslah bahwa ilmu-ilmu yang terakhir itu adalah isapan jempol saja dari Sin Ling Yang sengaja menggunakan nama harimau untuk mengejek lawannya Akan tetapi, disebutnya banyak ilmu itu Membuat Kiu Bwee Hau diang dia merasa kaget Jangan-jangan anak ini memang benar ahli silat kelas 1 Dia merasa jerih juga mendengar nama ilmu-ilmu yang mengancam harimau itu Maka dia memilih nama ilmu yang kedengarannya tidak begitu seram Yaitu ilmu silat San In Kun Hoat, silatawan gunung Aku pernah mendengar bahwa di antara semua ilmu silat dari Chin Ling Pai Yang paling hebat adalah ilmu TKHI Iden dan San In Kun Hoat Nah, kau pergunakan dua ilmu itu untuk merobohkan aku dalam satu jurus kakek ini Tersenyum lebar mengejek Dia sudah mendengar bahwa di dunia ini Hanya dua orang yang menguasai ilmu TKHI Iben Ilmu mencuri hawa memindahkan nyawa Yaitu mendiang Chia Keng Hang dan Yap Kun Leong Bahkan kabarnya, putra dari pendekar Chia Keng Hang itu sendiri Tidak diberi pelajaran TKHI Iben Apalagi bocah ingusan ini Kakek ini merasa dirinya cerdik menyebut nama ilmu itu Dan dia pun tidak gentar menghadapi ilmu San In Kun Hoat Ilmu yang namanya saja lemah lembut itu Apalagi kalau hanya dipergunakan satu jurus saja Akan tetapi Sin Leong menjadi girang sekali Ilmu San In Kun Hoat adalah ilmu yang amat halus dan hebat Apalagi sesudah dia digembleng oleh Ouyang Busok Ilmu silat ini telah dilatihnya secara luar biasa Dan tentang TKHI Iben Kecuali kakeknya tidak ada orang lain tahu bahwa dia sudah menguasai sepenuhnya ilmu itu Bahkan tidak kalah kuat dibandingkan dengan kakeknya sendiri Bagus, kau bersiaplah Dalam satu jurus aku akan membanting tubuhmu yang gemuk itu ke atas papan panggung bentaknya Kakek raksasa itu menyeringai Lalu memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang Dan dia mengerahkan seluruh tenaga singkangnya pada kaki dan tangannya Siap untuk menangkis atau mengelak dari jurus serangan yang akan dipergunakan oleh Sin Leong Dia merasa yakin bahwa dia mampu mengelak Dan kalau gerakannya kurang cepat Dia boleh mengandalkan dua tangannya untuk menangkis Dan pengerahan tenaga sekuatnya itu tentu akan membuat bocah ini terpental Demikianlah pikirannya dan dia merasa yakin sekali akan kemenangannya Cui yang terhormat Harap suka menjadi saksi Aku akan mempergunakan satu jurus saja dari ilmu silat saktisan impun huat Yaitu jurus yang disebut perimpuisan Awan putih mendorong gunung Dengan tangan kiri aku akan menyerang ke arah kepalanya Kemudian disusul dengan cengkeraman tangan kananku untuk mengangkat tubuhnya Dan membantingnya ke atas lantai Aku menjadi awan putih dan dia menjadi gunungnya Nah, harap suka melihat baik-baik Tentu saja ucapan ini mengandung kesombongan besar sekali Semua orang terkejut sekali Bagaimana bocah ini berani bersikap sedemikian sombong dan sembrono Belum diberitahukan saja tentang jurus itu Agaknya tidak mungkin dia akan berhasil merobohkan Q.W.E. Hou Apalagi setelah jurus itu dia perkenalkan Tentu mudah bagi lawan untuk menghadapinya Benar-benar seorang bocah tolol yang besar mulut Q.W.E. Hou juga merasa geli Hahaha Keluarkanlah jurus kentut busukmu Dia mengejek Sambutlah gerakan pertama jurus mautku Sin Leong mengerahkan tenaga Sin Kang Tangan kirinya sudah melayang ke arah kepala atau kedua mat celawan Karena pukulannya ini dilakukan dengan pengerahan Sin Kang yang amat kuat Pula dilakukan cepat sekali Maka terkejutlah Q.W.E. Hou dan dia tidak berani main-main lagi Cepat dia menggerakkan tangan kanan dari sebelah luar Dan ditangkapnya pergelangan tangan Sin Leong dengan kelima jari tangannya yang panjang dan kuat Sekali tangkap, lengan anak itu sama sekali tidak mampu bergerak lagi Dan Q.W.E. Hou sudah mulai tertawa bergelak Hahaha Huah suara ketawa berubah menjadi ketagetan setengah mati ketika dia merasa Betapa hawa Sin Kang yang dipergunakan tangan kanannya untuk menangkap pergelangan tangan kiri pemuda remaja itu Kini melekat pada pergelangan tangan itu dan hawa Sin Kangnya membanjir keluar Disedot oleh pergelangan tangan lawan T.K.I.I Beng keluhnya tergagap, namun sudah terlanjur Makin dia mengerahkan Sin Kang untuk melepaskan tangannya Makin hebat pula tenaga Sin Kangnya membanjir keluar Sedemikian cepat dan kuatnya hawa murni itu keluar dari tubuhnya Disedot oleh lawan hingga sebentar saja mukanya menjadi pucat dan tubuhnya terasa lemas kehilangan tenaga Kini gerakan kedua dari jurus mautku teriak pula Sin Leong dan dengan tangan kanan dia mencengkeram ke arah ikat pinggang lawan Lalu diangkatnya tubuh raksasa itu dan sambil melepaskan daya sedot T.K.I.I Beng Lalu dibantingnya tubuh itu ke atas papan panggung Beruk Papan panggung lantas jebol dan tubuh kakek raksasa itu amblas ke dalamnya sampai sepinggang Tentu saja kejadian ini sama sekali tidak pernah diduga oleh semua orang sehingga bantingan itu disusul oleh keheningan yang menegangkan Semua orang seperti menahan nafas menyaksikan peristiwa yang sangat aneh ini dan tidak ada seorang pun yang tidak meragukan apa yang mereka lihat Akan tetapi ketika mereka melihat Kyobwe Eh Ho meronta-ronta dan keluar dari dalam lubang papan sambil terengah-engah Keheningan itu segera pecah oleh sorak-sorai dan tepuk tangan mereka Pada saat itu nampaklah sesosok bayangan putih berkelebat dan Kim Lok Chin Jin menarik Kyobwe Eh Ho di bawahnya melayang ke tempat duduknya Setelah diperiksa dan ternyata tidak terluka apa-apa Wakil ketua Pek Lian Kau wilayah selatan ini segera melompat lagi ke tengah panggung menghadapi Sin Leong Mereka berdiri berhadapan, untuk beberapa saat lamanya Kim Lok Chin Jin memandang dengan penuh perhatian Mukanya yang putih itu agak merah dan matanya yang beringas menjadi makin galak Dia merasa malu dan terhina sekali melihat betapa muridnya telah dipermainkan oleh seorang pemuda setengah kanak-kanak Bukan hanya dipermainkan, bahkan dihina sekali karena dirobohkan dalam satu jurus saja Dia tidak percaya bahwa bocah ini sedemikian lihainya sehingga mampu merobohkan muridnya dalam satu jurus Tentu ada apa-apa dalam pertandingan tadi, atau memang muridnya yang tidak hati-hati Tadi Sin Leong penuh semangat ketika naik ke atas panggung karena dia melihat betapa keselamatan Kwe Siang Lee Pemuda yang mengaku menjadi anak murid Chin Ling Pai itu, terancam bahaya Kini, melihat betapa Siang Lee telah pergi tanpa pamit, maka dia kehilangan nafsunya untuk membuat ribut di atas panggung Dia hanya mewakili Su Hengnya untuk menonton dan menerima pesan dari Su Hengnya Supaya ikut menjaga tertib dan adilnya pemilihan calon Beng Cu itu tanpa mengajukan diri sebagai calon Beng Cu Demikianlah, melihat bahwa tak ada lagi yang harus dilindunginya, Sin Leong mendapatkan kembali ketenangan dan wata aslinya yang pendiam dan tidak suka mencampuri urusan orang Dia menjura dan suaranya halus penuh hormat ketika dia berkata Harap maafkan saya Akan tetapi Kim Wok Chin Jin sudah marah sekali Bocah sombong, kalau memang engkau mewakili Chin Ling Pai hendak menghina Pek Lian Kau Hayo Maju dan kau lawan Pinto Kembali Sin Leong menjura Saya tidak tahu apa-apa mengenai permusuhan di antara Chin Ling Pai dan Pek Lian Kau Tadi saya hanya membela pemuda itu Harap lo Chiampu tidak mendesak dan saya hendak menjadi penonton saja Setelah berkata demikian, Sin Leong sudah melomca turun dari atas panggung Semakin marahlah Kim Wok Chin Jin Dia adalah wakil ketua Pek Lian Kau di Selatan dan Kyo Bwe Ho adalah muridnya yang pertama Yang amat diandalkan oleh Pek Lian Kau sebagai tokoh ketiga Yaitu setelah ketua dan dia sebagai wakil ketua Mana dia dapat menghabiskan urusan itu begitu saja setelah Pek Lian Kau mengalami penghinaan hebat dari bocah Chin Ling Pai Bocah Hina, hayo kau cepat naik ke sini bentaknya dan kakek bermuka putih pucat itu menggerakkan tangannya ke bawah Ke arah Sin Leong yang sudah melomca turun dari atas panggung Siuut Angin pukulan yang sangat dahsyat langsung menyambar ke arah punggung Sin Leong Itulah pukulan jarak jauh yang hanya mengandalkan angin pukulan saja Akan tetapi amat berbahaya melebih pukulan tangan langsung Hem, harap jangan terlalu mendesak Lo Ciam Pua Sin Leong mengibaskan tangannya dan pukulan itu dapat ditangkisnya Tentu saja wakil ketua Pek Lian Kau itu terkejut dan makin marah Akan tetapi sebelum dia menyerang lagi Nampak ada bayangan dua orang berkelebat naik ke atas panggung Dan mereka itu ternyata adalah Sin Chiang Gu Kok Bang Dan Tia Tau Tong Siok Dua oang pimpinan dari Sin Chiang Tia Tau Pang Mereka berdua sudah menjurah kepada wakil ketua Pek Lian Kau dan berkatalah Sin Chiang Gu Kok Bang Harap Toti yang suka bersabar Toti yang sebagai calon Beng Cu tidak semestinya bertanding sebelum waktu sayang bara dimulai Dan tidak semestinya jika bertanding dengan seorang di antara penonton Kecuali kalau pemuda remaja itu diangkat menjadi calon pula Maka nanti Toti yang akan dapat berhadapan dengan dia secara sah Betul Kami mencalonkan dia menjadi Beng Cu tiba-tiba terdengar teriakan dari para wakil peninjau rombongan Kun Lun Pai Suara ini segera disusul pula oleh para wakil dari golongan-golongan bersih Dari Xiao Lim Pai serta dari beberapa orang Kang Ou yang tadinya hanya datang sebagai penonton saja Melihat kelihayan bocah ini Apalagi mendengar bahwa bocah itu murid Chin Lim Pai Mereka ini merasa suka dan setuju kalau Chin Lim menjadi Beng Cu yang berarti bahwa golongan sesat atau dunia hitam dapat dikendalikan Akan tetapi Chin Lim cepat bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengannya ke atas Saya tidak ingin menjadi Beng Cu, saya hanya ingin menjadi penonton saja Chin Chiang Gu Kok Ban kemudian berkata lantang Kalau orang tidak mau menjadi calon Beng Cu pun tidak dapat dipaksa Harap Toti yang suka mundur dulu dan sebaiknya urusan pribadi dapat dikesampingkan dan diselesaikan sendiri sesudah urusan pemilihan Beng Cu selesai Setelah urusan beres, jika Toti yang menghendaki apapun, biar dia bersayap mana bisa meloloskan diri dari Toti yang Kim Lok Chin Jin mengangguk dan dia merasa malu untuk mendesak seorang bocah Dia menoleh ke arah Chin Leong, memandang tajam lantas berkata Engkau tunggulah saja lalu, dia kembali ke tempat duduk semula Kini dimulailah sayang bara pemilihan Beng Cu dan ketua Chin Chiang Tia Topang Segera mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus maju lebih dahulu untuk saling berhadapan Ketika undian dibuka, ternyata yang mendapatkan nomor satu dan nomor dua adalah Lam Tian Kai Ong dan O Kau Su Yang menurut peraturan harus lebih dulu bertanding untuk menentukan kemenangan di antara keduanya agar si pemenang dapat maju ke babak berikutnya Dua orang jago itu kini sudah meloncat ke atas panggung dengan gaya masing-masing, disambut sorak-sorai oleh para penonton dan para rombongan yang memihak Lam Tian Kai Ong, kakek berusia enam puluhan tahun itu memegang tongkat butut Dia bertubuh tinggi kurus, bibirnya tersenyum-senyum, dan di dunia Kang Ong bagian selatan, nama Lam Tian Kai Ong ini sudah sangat terkenal karena dia diakuinya sebagai Kai Ong, Raja Pengemis Hanya jarang ada tokoh yang mengetahui sampai di mana tingkat ilmu kepandainya, karena sebagai golongan pengemis dan gelandangan, Lam Tian Kai Ong ini tentu saja biasanya mengundurkan diri di tempat sunyi sehingga jarang sekali bentrok dengan pihak lain Memang, di dunia Kang Ong, golongan pengemis ini agak dijauhi oleh golongan-golongan lain karena agaknya menurut perhitungan mereka, apa untungnya berselisih dengan para pengemis Tak ada apa-apa yang diperebutkan dan karena kehidupan para gelandangan itu amat sengsara, maka tentu membuat mereka menjadi orang-orang nekat yang sukar dilawan Hanya ada kabar angin saja yang dibawa oleh para jembel itu yang mengatakan bahwa Raja Pengemis itu memiliki kesaktian yang luar biasa Ada pun orang kedua, Oudian atau yang lebih dikenal dengan sebutan Oukawusu, amat terkenal di antara para guru silat, para tukang pukul, dan para piawusu, pengawal barang kiriman Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan paling disegani di kota Amoy Tubuhnya tinggi besar, matanya lebar dan dari gerak-geriknya sudah cukup menunjukkan bahwa guru silat ini memiliki tenaga yang besar Meskipun dia tidak memegang senjata seperti calon lawannya yang memegang tongkat, tapi orang dapat melihat bahwa ikat pinggangnya terbuat dari baja sehingga menimbulkan dugaan bahwa agaknya benda itulah yang merupakan senjata Oukawusu Dan dugaan ini memang benar Ikat pinggang itu dapat dimainkan seperti senjata pian yang lihai Kai Ong, apakah begitu maju engkau hendak mempergunakan tongkatmu Oukawusu bertanya Raja Pengemis itu tersenyum Tidak, Oukawusu, aku cukup mengerti akan peraturan Pertandingan diadakan dua kali, bukan? Pertama dengan tangan kosong dan bila selama 100 juls dengan tangan kosong ini masih belum ada yang menang ataupun kalah, maka barulah kedua calon boleh menggunakan senjata masing-masing Benarkah begitu? Pang Cu tanyanya sambil menoleh ke arah Sin Chiang Gu Kok Ban Ketua Sin Chiang Ti atau Pang itu mengangguk Tapi hanya senjata di tangan, bukan senjata rahasia Penggunaan senjata rahasia tidak diperkenankan, kecuali kalau kedua calon saling menyetujui Hahaha, tongkat bututku ini sudah cukup untuk mengusir segala macam anjing Perlu apa menggunakan senjata rahasia? Nah, aku sudah siap, kau su yang baik Sambil berkata demikian, kakek pengemis itu melontarkan tongkat bututnya yang segera meluncur seperti anak panah dan menancap di ujung papan panggung, menggetar dan mengeluarkan bunyi Penaga lontaran ini saja sudah membuktikan betapa lihainya kakek itu sehingga tongkat bambunya dapat menancap pada papan kayu yang keras itu seperti sebatang anak panah saja O'bian juga maklum akan kelihain lawan pertamanya ini Karena itu dia sudah siap memasang kuda-kuda dengan dua lengan disilangkan, jari-jari tangannya dibuka hingga membentuk cakar harimau Kau su ini memang sangat terkenal dengan ilmu silat gaya pesisir timur yang mengutamakan cengkeraman dan tangkapan Diselingi dengan totokan jari tangan yang amat lihai Agaknya lem Tian Kai Ong juga sudah mengenal ilmu itu Maka, dengan tenang dia pun memasang kuda-kuda dengan sikap lembut untuk mengimbangi permainan lawan yang hendak mempergunakan serangan berdasarkan kekuatan jari tangan dan kecepatan Lihat serangan O'bian mulai menyerang, dua tangannya bergerak hampir berbareng, yang kiri mencakar ke arah kedua match lawan sedangkan yang kanan menyusul dengan cengkeraman ke arah pusar Serangan pertama sebagai serangan pembukaan ini cukup mengandung maut Bagus Kai Ong berteriak dan dia memutar tubuhnya ke kanan, membalik dan sesudah menghindarkan cekaran pada kedua matanya dan berhasil menangkis cengkeraman pada pusar, lalu dibarengi dengan kaki kirinya yang panjang itu meluncur dan menendang ke arah lutut lawan Kakek jembel ini memang ahli sekali dalam mainkan kaki, baik untuk melangkah secara teratur dan mudah mengelakkan serangan lawan maupun untuk balas menyerang dengan tendangan kilat Dengan tangan kanan dimiringkan, O'bian berhasil menangkis tendangan itu lalu balas mencengkeram ke arah leher yang dapat pula dihilangkan oleh Lem Tian Kai Ong Kiranya kedua orang ini begitu bergebrak telah saling mempergunakan kecepatan untuk mencari kemenangan Pertandingan berjalan semakin cepat sehingga akhirnya pandang mati mereka yang ilmu kepandainya kurang tinggi menjadi kabur dan tidak dapat lagi mengikuti gerakan kedua orang yang sedang bertempur itu saking cepatnya gerakan mereka Yang nampak hanya bayangan tubuh kedua orang itu berkelebatan dan kadang-kadang ruwet menjadi satu Hanya para tokoh yang berkepandainan tinggi, terutama mereka yang duduk sebagai calon bengcu, yang masih bisa mengikuti gerakan mereka dan tahulah mereka ini bahwa kalau dibuat perbandingan Maka Lem Tian Kai Ong masih menang sedikit dalam hal kecepatan gerakan Ong Kau Su juga maklum akan hal ini, maka tiba-tiba dia mengeluarkan suara gerengan keras dan gerakan sepasang cakar tangannya menjadi semakin kuat Kiranya dia hendak mengatasi kekurangannya dalam ilmu gintang, meringankan tubuh, dengan kekuatannya yang ternyata memang menang sedikit dibandingkan dengan lawannya Sekarang terjadilah serang menyerang yang makin sengit Semua serangan Ong Kau Su kebanyakan dihilangkan dengan gesit oleh lawan, dan sebaliknya serangan balasan Kai Ong sengaja ditangkis oleh Kau Su itu dengan pengorahan tenaga sepenuhnya Para anak buah berbagai rombongan yang menonton menjadi gembira bukan main dan segera terjadi pemisahan menjadi dua kelompok yang mendorong jagoan masing-masing dengan sorakan dan anjuran Bahkan banyak di antara mereka, terutama anak buah yang menganggap Ong Kau Su sebagai jagoannya, yaitu mereka yang tergolong tukang pukul dan tukang judi, sudah mulai ramai mengadakan taruhan Sungguh mengherankan sekali karena dari pihak rombongan pengemis banyak pula yang menanggapi dan melayani taruhan dalam jumlah uang yang cukup besar itu Ternyata di antara pengemis-pengemis itu banyak pula yang mempunyai simpanan uang besar Tak terasa lagi, 50 jurus telah terlewat dan kedua orang yang sedang bertanding itu belum juga mampu merobohkan lawan Kalaupun ada pukulan atau temdangan yang mengenai tubuh lawan, tapi kenanya tidak telak dan tidak cukup kuat untuk merobohkan lawan Padahal, di dalam pertandingan ini, yang berlaku dan yang dianggap kalah adalah kalau lawan roboh di atas papan atau terlempar keluar panggung Sebenarnya, kedua pihak sudah merasa penasaran sekali sehingga tangan mereka sudah gatal-gatal untuk mencabut senjata dan mengandalkan keahlian mereka dengan senjata itu untuk merebut kemenangan Akan tetapi karena mereka pun tahu bahwa pertandingan mereka belum lewat 100 jurus, maka mereka kini terus saling serang dengan semakin seru Tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek di barangi berkelebatnya bayangan orang tinggi besar ke atas panggung, kalian berdua menggelindinglah Dan sungguh luar biasa, dua orang kakek liai yang sedang saling serang itu mendadak terdorong dan terlempar ke kanan-kiri dan terjatuh keluar panggung Semua orang memandang dan ternyata yang berdiri di atas panggung itu adalah seorang kakek berusia 60 tahun, tubuhnya tinggi besar mukanya hitam boteng dan tanpa daging seperti tengkorak Tentu saja mereka semua langsung mengenal, terutama sekali para bajak karena mereka sudah bersorak riluh rendah menyambut munculnya orang ketiga dari lem hai samelau ini Kakek itu bukan lain adalah Heo Young Ong Chu Bikun, orang ketiga dari tiga kakek laut selatan yang amat lihai Dalam satu gebrakan saja dia mampu melempar dua orang lihai yang sedang bertanding tadi dari atas panggung, ini sudah membuktikan betapa lihainya raksasa muka tengkorak ini Dan dia ini baru orang ketiga Belum yang kedua dan yang pertama Oleh karena calon Deng Chu sudah roboh dua orang, maka kini tinggal tiga orang lagi Yaitu Tia Tau Tong Shok sendiri sebagai cuan rumah, kemudian Kim Lok Chin Jin Wakil Ketua Pek Lian Kau, dan Sintu Bong Song Kha Isi Maling Sakti Hati tiga orang ini agak gentar karena memang mereka pernah mendengar akan kehebatan ilmu dari lem hai samelau Akan tetapi karena belum pernah bentrok sehingga belum mengukur tenaga mereka, tiga orang sakti ini pun merasa penasaran Sebagai ketua dari Sinti Yang Tia Tau Pang yang menjadi penyelenggara dan juga cuan rumah, Sinti Yang Gu Kok Ban cepat-cepat meloncat naik ke atas panggung dan menjurah kepada Hek Liong Ong Chu Bli Kun Kiranya Hek Liong Ong Chu Bli Kun yang datang Kenapa Long Hiong melanggar peraturan pibu untuk memilih calon Deng Chu? Apabila Long Hiong berminat memasuki sayembara, mengapa tadi tidak mendaftarkan diri demikian dia menegur dengan halus? Sekarang pun kami mendaftarkan diri juga belum terlambat terdengar suara halus dan tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang yang tahu-tahu sudah berada di atas panggung pula Semua orang mengenal mereka ini, karena yang pertama adalah Hek Liong Ong Fang Teh, yaitu kakek 65 tahun yang tinggi besar menyeramkan Wajahnya penuh berwuk seperti Panglima Tio HWI di jaman Sam Kok Adapun orang kedua adalah adik kandungnya, Kim Liong Ong Fang San, yang usianya 60 tahun dan tubuhnya berbeda sekali dengan kakaknya Karena dia ini bertubuh pendek kecil berkepala gundu lonjong dan dia tidak pernah pakai baju dan sepatu Melihat munculnya ketiga orang kakek sakti itu, hati Sin Chiang Gu Kok Ban menjadi makin gentar Akan tetapi dia tetap menyambut dengan hormat Kiranya Lem Hai Sem Lo yang terhormat sudah hadir selengkapnya Tentu saja Lo Chiampo boleh mendaftarkan sebagai calon Siapakah di antara Lo Chiampo yang hendak memasuki sayembara? Kami bertiga Tapi, tapi, setiap rombongan hanya diperbolehkan mengajukan seorang calon Ahaha, aturan mana itu? Sin Chiang Gu Pangcu, engkau dan semua yang hadir tahu belaka bahwa semenjak pemilihan beberapa tahun yang lalu Sebenarnya kamilah yang berhak menjadi Bengcu Akan tetapi gara-gara pengacauan dari Owi yang usah Maka terjadi keributan dan kami mengundurkan diri Sekarang, dalam pemilihan kali ini, kami tak mau gagal lagi Bila tadi kami agak terlambat adalah karena kami memang menanti munculnya setan cebol itu Dia tidak berani muncul, maka kami segera datang dan kalau masih ada calon-calon lain Silakan naik dan asal dapat mengalahkan kami seorang demi seorang Baru dia atau mereka dapat diangkat menjadi calon Sunyi senyap suasana di tempat itu setelah orang pertama dari Lem Hai Sem Lo ini bicara Sin Chiang Gu Kok Ban mengerutkan alisnya Munculnya Lem Hai Sem Lo dengan sikapnya itu melanggar peraturan dan sebagai pihak yang menyelenggarakan sayembara Sin Chiang Tia Topang tentu akan kehilangan muka Lagi pula dia mengenal siapa adanya Lem Hai Sem Lo ini Yang termasuk penjilat-penjilat pemerintah yang hendak mengejar kekuasaan dan kedudukan di daerah selatan Apabila Lem Hai Sem Lo yang menjadi bengcu, tentu para anggota Liok Lim dan Kang Ho akan tergencep Dengan muka merah ketua ini lantas menghadap tiga orang kakek itu dan dengan suara lantang berkata Tadinya ada lima orang calon, akan tetapi setelah dua di antara mereka Sem Li robohkan Tinggal tiga orang lagi, yaitu Sute Tia Tau Tong Siok, Kim Lok Chin Jin dari Pek Lian Kau, dan Sin Tu Bong Song Kahi Kim Lok Chin Jin tiba-tiba saja Ailiong Wong Fang Tek berseru sambil memutar tubuh memandang ke arah Tosup Pek Lian Kau yang duduk di panggung kehormatan Benarkah hal itu? Sedangkan Su Hengnya, Kim Hwa Chin Jin sendiri selalu mendukung kami sebagai calon bengcu Pek Lian Kau juga terkenal sebagai perkumpulan yang anti-pemerintah pada waktu itu Dan dalam hal ini, Pek Lian Kau lebih condong kepada Sin Chiang Tia Tau Pang yang juga anti-pemerintah Wakil Pek Lian Kau ini maklum pula bahwa Lem Hai Semo adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekati pemerintah Dan mencari kedudukan dengan menjilat-jilat, maka dia pun enggan untuk mundur Meskipun dia tahu betapa Su Hengnya sendiri merasa jari kepada tiga orang kakek sakti itu Siam Cai, tidak disangka bahwa Lem Hai Semo datang juga Pinto telah terlanjur masuk sebagai calon bengcu, sebelum gagal dalam ujian mana mungkin mundur kembali Akan tetapi kata-kata itu disambut cepat oleh suara yang halus ramah Suara sin tubuh muka hai seekor hari maupun akan mundur kalau melihat munculnya singa Maka biarlah aku yang bodoh menarik diriku sebagai calon bengcu Dan aku kini menjadi pendukung saja dari seorang di antara Lem Hai Semo untuk menjadi bengcu Sikap ini pun dapat dimengerti karena si maling sakti ini memang pernah ditolong oleh Lem Hai Semo Yaitu ketika beberapa tahun yang lampau dia tertangkap oleh ketungan penjaga keamanan kota Amoy Yang dipimpin oleh seorang pendekar Dan Lem Hai Semo yang akhirnya menghubungi pembesar sehingga dapat mengeluarkannya dari tahanan Di samping itu dia pun maklum bahwa kepandainya masih jauh daripada cukup untuk mengalahkan tiga orang kakek sakti itu Terima kasih atas pengertianmu Sintou berkata Hai Leong Wong Fang Tec yang kembali menghadapi ketua Sinti yang Tiatou Pang Apakah masih ada calon-calon yang lain, atau kan hanya kalian berdua saja? Karena yang terhormat Sintou Bong Song Kahi mengundurkan diri, maka yang tinggal hanya dua orang yaitu Sute Tong Sook dan Kim Lok Chin Jin Jawab Sinti yang gukokban dengan suara kering tanda bahwa dia marah sekali Hahaha, bagus sekali Jiwi Su Heng turunlah, biarlah mereka berhadapan dengan aku Kata He Leong Ong Chu Bikun di tinggi besar muka tengkorak Dua orang saudaranya itu mengangguk dan dengan ringannya mereka berdua meloncat turun dari atas panggung Berdiri di samping panggung dengan lagak angkuh Terdengar bentakan nyaring dan Kim Lok Chin Jin sudah berada di atas panggung lantas menjurah kepada Sinti yang gukokban Karena Tong Si Chu sebagai wakil dari Sinti yang Tiatou Pang merupakan cuan rumah, biarlah pintu yang lebih dulu maju Kim Lok Chin Jin adalah tokoh pekelian kau yang wataknya pemarah dan tadi baru saja dia mengalami penghinaan ketika muridnya dipermainkan oleh seorang bocah Oleh karena dia sedang marah, maka munculnya Lam Hai Semlo yang tak disukanya itu menambah kemarahannya Dia maklum bahwa kepandaian ketiga orang kakek itu luar biasa sekali Namun mengingat bahwa mereka itu adalah antek-antek pemerintah yang dibencinya Dan mengingat pula bahwa dia harus mempertahankan nama besar pekelian kau Maka dia menjadi nekat hendak melawan Sudah lama pintu mendengar akan nama besar Lam Hai Semlo Maka kini berhadapan dengan seorang di antara mereka Benar-benar merupakan kehormatan besar bagi pintu untuk mohon sedikit petunjuk Katanya sambil menjurah kepada si muka tengkorak itu Hahaha, engkau terlalu merendah, Totiang Aku telah mendengar bahwa tingkat ilmu kepandaianmu hanya sedikit di bawah tingkat Kim Hwa Chin Jin Maka engkau tentu sangat lihai Marilah kita main-main sebentar kata orang ketiga dari Lam Hai Semlo Dua orang jago tua itu sudah memasang kuda-kuda Sebagai seorang tokoh besar dari Pek Lian Kau Kim Hwa Chin Jin segera memasang kuda-kuda Pek Lian Teratai putih Adapun lawannya yang menjadi pewaris dari Mendiang Lam Hai Semlo Yang ini juga telah memasang kuda-kuda dengan dua tangan membentuk cakar naga Karena ilmu liong jauh kun, ilmu silat cakar naga Merupakan ilmu andalan Lam Hai Semlo Mereka bergerak sebentar saling mengelilingi dan melihat betapa tokoh Pek Lian Kau itu mengambil kedudukan bertahan Suatu sikap yang berhati-hati dalam pertandingan Maka sambil mengeluarkan gerengan nyaring Heo Liong Ong Chu Bikun sudah mulai membuka serangan Kedua lengannya bergerak seperti sepasang kaki depan naga Menyambar ke arah lawan dari kanan kiri dan atas bawah Dengan kecepatan bagai kilat dan mengandung tenaga yang sampai mengeluarkan bunyi saking kuatnya Namun Wakil Pek Lian Kau itu sudah waspada Cepat menggunakan keringanan tubuhnya bergerak ke belakang Mengelak sambil mengibaskan kedua tangannya keluar dan ke kiri kanan Untuk menangkis kedua tangan lawan yang mengejarnya Plak, 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 plak Empat kali mereka saling mengadu pergelangan tangan dan akibatnya Kedua pundak Kim Wok Chin Jin tergetar sedikit Tanda bahwa dalam adu tenaga Sinkang ini Dia masih kalah kuat setingkat Namun, Kim Wok Chin Jin tidak menjadi gentar dan secepat kilat kedua kakinya mengirim tendangan berantai Yaitu semacam ilmu tendangan Xiao Chu Tui yang dilakukan secara bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian saling susu sehingga sangat berbahaya bagi lawan karena setiap tendangan mengarah bagian yang berbahaya dan mematikan Menghadapi tendangan seperti itu, terpaksa Heo Leong Ong cepat mengelak mundur dan akhirnya dia menggerakkan kedua tangannya untuk mencengkeram dan menangkap kaki yang menyambar-nyambar itu Hal ini menghentikan serangan Wakil Ketua Pek Lian Kau karena tentu saja dia tidak mau membiarkan kakinya kena dicengkeram hancur Pertandingan berlangsung makin seru dan sampai lewat 50 jurus belum juga ada yang nampak akan memperoleh kemenangan Sebenarnya, kalau dibuat perbandingan, tingkat kepandayan orang ketiga dari Lem Hai Semlo masih jauh lebih tinggi Akan tetapi oleh karena Wakil Ketua Pek Lian Kau itu bersilat dengan hati-hati sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk melindungi dirinya Maka sampai sekian lamanya dia masih dapat bertahan dan belum terkalahkan Hal ini membuat Heo Leong Ong Chu Bikun menjadi penasaran dan marah sekali Tadinya dia memandang rendah lawannya dan ternyata sampai sekian lamanya dia belum mampu merebut kemenangan Bahkan melukai lawan pun belum Tiba-tiba saja dia mengeluarkan teriakan nyaring dan nampaklah sinar menyilaukan metu berkelebat Disusul dengan munkratnya darah dan teriakan Wakil Ketua dari Pek Lian Kau yang terhoyung ke belakang Sambil memegangi pundaknya yang terobek oleh golok di tangan Heo Leong Ong Ternyata dengan kecepatan kilat Chu Bikun tadi sudah mencabut dan mempergunakan goloknya untuk menyerang Dan karena memang keahliannya adalah main golok besar itu Maka Kim Lok Chin Jin tak sempat mengelak sehingga pundaknya terkena bacokan golok dan terluka cukup parah Memandang muka Kim Hwa Chin Jin, biarlah tot yang boleh mundur kata Chu Bikun sambil melintangkan goloknya di depan dada dengan sikap angkuh Dengan metu mendelik karena penasaran, akan tetapi tanpa mengeluarkan sepatah katapun Wakil Ketua Pek Lian Kau itu meloncat turun dari atas panggung Lalu pergi dari situ sambil memegangi pundaknya Diikuti oleh semua anggota Pek Lian Kau yang berada di situ Tidak adil Sebelum seratus jurus telah mempergunakan senjata Itu namanya curang tiba-tiba Tia Tau Tong Shok yang bertubuh tinggi besar Berkepala bota dan mukanya bopeng itu meloncat ke atas panggung Toya besi di tangannya dan matanya mendelik memandang ke arah Hak Liyong Ong Hem, apa maksudmu bentak Hak Liyong Ong marah? Sebagai seorang ciam kual, perbuatanmu melukai Kim Lok Chin Jin dengan senjata sebelum pertandingan tangan kosong melewati seratus jurus sangatlah tercelah Pertandingan ini diadakan di antara teman untuk memilih Beng Cu, bukan pibu di antara musuh tegur orang kedua dari Shin Chi yang Tia Tau Tong itu dengan marah Hem, Tia Tau Tong Shok, engkau bukan anak kecil lagi dan engkau juga tentu tahu bahwa ilmu silat sangatlah luasnya Baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata merupakan bagian dari ilmu silat Dan di dalam setiap pertandingan ilmu silat pasti ada bahaya terluka ataupun terbunuh Sekarang, calon terakhir tinggal engkau seorang Kalau engkau takut terluka, lebih baik mengundurkan diri sebelum terlambat He Liyong Ong Cu Bikun, omonganmu ini benar-benar keterlaluan Tia Tau Tong Shok mementak ketika mendengar ucapan yang sifatnya meremehkan bahkan menghina itu Sute, sudahlah, serahkan saja kedudukan Beng Cu kepada Lem Hai Sam Lo Kita tak perlu turut campur terdengar Shin Chiang Gu Kok dan berseru karena dia mengkhawatirkan keselamatan Sute-nya Akan tetapi Tia Tau Tong Shok adalah orang yang berhati keras Dia telah dihina orang di depan orang banyak, mana dia mau sudah begitu saja? Biarlah, Su Heng Ini sudah bukan masalah perebutan kedudukan Beng Cu lagi Melainkan urusan pribadi yang menyangkut kecurangan dan penghinaan Tadi Kim Wok Chin Jin sudah dicurangi, sekarang aku dihina orang, mana mungkin aku mendiamkannya saja? Harap Su Heng jangan mencampuri, urusan ini adalah tanggunganku pribadi Mari, He Liyong Ong, mari kita membuat perhitungan sebagai akibat kecurangan dan penghinaanmu tadi Sambil berkata demikian, Tong Shok segera menggerakkan Toya Besinya dan dia sudah menyerang dengan ganasnya ke arah Hak Liyong Ong Chu Bikun yang cepat menyambut serangan itu dengan tertawa besar Tingkat kepandayan Tia Tau Tong Shok masih lebih rendah kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayan Kim Wok Chin Jin Maka kalau wakil ketua Pek Liyong Kau itu saja tidak kuat melawan He Liyong Ong, apalagi dia Baru lewat belasan jurus saja sudah nampak betapa sinar Toya sudah dibelit dan ditekan oleh sinar golok Sehingga orang kedua dari Shin Chiang Tia Tau Tong itu hanya mampu mengelak saja tanpa sempat membalas lagi Dan beberapa kali terdengar He Liyong Ong mengeluarkan suara tawa penuh kebanggaan Dia memang sengaja hendak memperlihatkan kepandayannya, dan dia pun bukan orang bodoh Maka dia tidak ingin mencelakai Tau Tong Shok, hanya ingin menundukan saja Kalau dia bertiga kakak-kakaknya ingin menguasai semua orang di kalangan kaum sesat, tentu saja dia tidak boleh sebarangan membunuh Pergilah tiba-tiba He Liyong Ong berseru dan goloknya membabat keras sekali ke arah Toya yang melintang itu Terang, Krek dan Toya di tangan Tong Shok patah menjadi dua potong Hahaha, aku maafkan engkau Turunlah kata He Liyong Ong Cubikun dengan lagak sombong sekali Tiap Tau Tong Shok membanting dua potongan Toyanya dengan mata mendelik Lalu dia berteriak nyaring, He Liyong Ong, aku harus mengadu nyawa denganmu Setelah berkata demikian, dia lalu menyeruduk ke depan dengan kepala lebih dulu seperti seekor kerbau mengamuk, mengarahkan kepalanya ke perut lawan Itulah ilmunya yang sudah membuat dia dijuluki Tia Tau, kepala besi, dan di dalam serudukan kepalanya ini terkandung tenaga yang dasyat sehingga tembok yang kokoh pun akan roboh dan pecah oleh serudukan kepalanya itu Sute Shin Chiang Gu Kok Ban berteriak, namun sudah terlambat karena sutenya itu sudah menyerang dengan cepat Hahaha, He Liyong Ong tertawa dan sengaja memasang perutnya yang gendut untuk menerima serudukan itu tanpa memergunakan goloknya Duk, dengan hebatnya kepala botak itu menumbuk perut hingga tubuh He Liyong Ong tergetar Akan tetapi hanya untuk sebentar saja karena mendadak kepala itu sudah menancap ke dalam perut, seperti disedotnya Slup kepala itu terbenam ke dalam perut sampai ke hidung Ketika merasa betapa kepalanya tersedot ke dalam, tongslup menjadi nekat maka dia cepat menggerakkan dua tangannya untuk mencengkeram ke atas Akan tetapi, dengan mudah saja He Liyong Ong menangkap pergelangan kedua tangan itu sehingga sekarang tinggal kedua kaki tongslup saja yang meronta-ronta Loh Chiam Pual, harap menaruh kasihan terhadap sute teriak Shin Chiang Gu Kok Ban yang mengkhawatirkan keselamatan sutenya Hem, dia menghendaki nyawaku, mana bisa begitu mudah tiba-tiba He Liyong Ong memperkeras cengkeramannya pada kedua pergelangan tangan tongslup Krek, krek terdengar suara dua kali dan kedua pergelangan itu patah tulangnya dan menjadi lemas Pada saat itu nampak berkelebat sesosok bayangan ke atas panggung dan semua orang yang sudah merasa tegang Menyaksikan kejadian yang mengerikan di atas panggung itu menjadi makin tegang pada waktu mengenal bahwa yang meloncat ke atas panggung itu adalah Shin Leong Pemuda remaja yang tadi telah mengegerkan pertempuran pemilihan Beng Cu itu Dengan langkah-langkah lebar Shin Leong menghampiri tongslup yang kepalanya masih menancap di perut He Liyong Ong Lalu dia menepuk pinggul tongslup secara main-main sambil berkata dengan lantang Eh haha, kenapa main-main dengan perut orang? Plak! Terdengar suara begitu tangan Shin Leong menepuk pinggul itu dan tubuh He Liyong Ong menggigil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!